Kita awali seputar Bandung, Rai Malam dengan informasi pertama. Pemirsa memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional, Badan Narkotika Nasional bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat memusnahkan barang bukti narkotika hasil operasi petugas BNN periode April hingga Juli 2018. Selain memusnahkan barang bukti, BNN dan Pemprov Jebar pun membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap peredaran narkotika di Provinsi Jawa Barat. Memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional tahun 2018, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkotika hasil operasi petugas BNN selama periode April hingga Juli 2018. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan diantaranya narkoba jenis ganja seberat 600 kg dan sabu-sabu seberat 6 kg. Kedua jenis barang haram tersebut didapat petugas berdasarkan pengembangan peredaran narkoba di wilayah Bekasi dan Bogor. Pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan secara simbolis dan dipimpin langsung penjabat Gubernur Jawa Barat, Muhammad Iryawan, didampingi Kepala BNNP Jawa Barat. Muhammad Iryawan menilai momentum peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional tahun 2018 ini perlu menjadi titik balik peran serta seluruh stakeholder untuk memerangi peredaran bahaya narkotika. Dengan begitu peredaran narkoba khususnya di Jawa Barat dapat semakin menyempit dan perlahan-lahan lenyap. Yang berikutnya tentu kami meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah bahu-membahu memberatah narkoba sesuai dengan bidangnya. Selain memusnahkan secara simbolis, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama badan narkotika nasional pun membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap peredaran bahaya narkotika di Jawa Barat.